Konsultasi khusus pemetaan minat atau bakat dan webinar anak silakan membunyi 0812-1818-4712 Baik, selamat malam. Apa kabarnya? Ini Ibu Maharani Sitepu ya? Iya. Saya harus panggilnya siapa? Ibu Maharani? Ani aja ya, boleh Mama Ani. Panggilannya Ani. Iya, baik. Ya, ini luar biasa ya. Saya kaget sekali ini dapat informasi dari manajemen, kemudian dapat laporan juga. Apa yang saya terima datanya sangat lengkap sekali dan ini sangat-sangat sekali membantu ya. Membantu dan di sini dikatakan ingin mengetahui garis takdir. Ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita mulai, Bu Ani? Paling ini ya, jadi saya dari kecil kan memang Mama udah nggak ada. Dari umur 7 tahunan ayah. Jadi Bapak itu sendiri memusarkan 5 anak perempuan dan dia tidak usah lagi. Pada saat Mama saya udah nggak ada, itu saya kurang tercayang. Iya, iya, iya. Kurang tercayang. Jadi, sebenarnya saya itu orangnya antisiap dan optimis. Jadi kayak kita mah, kalau mau itu harus gitu lah ya. Oh, iya, iya, iya. Cuman pada saat itu karena Bapak sendiri, semua yang saya inginkan itu jadi ngeblok semua ya, gitu. Jadi, sehingga pada saat saya sekolah pun ataupun kuliah, saya kan belajar sendiri semua ya, ayah-ayah. Ya. Kayak mau A misalnya, tapi karena faktor misalnya jauh saya di Tengarang, sementara apa yang saya inginkan, misalnya di Jakarta kuliahnya atau jauh dari saya kerja. Jadi nggak sesuai sama arah tujuan saya, ayah. Sehingga, nampaknya saya kuliah. Gitu aja. Oh, oke. Saya mau dipetakan saat ini biar belum ada kata terlambat, dalam hati seperti itu, ayah. Iya, iya. Memang belum, tidak ada pernah kata terlambat ya. Mohon maaf, apakah saya boleh mengetahui sekarang usia berapa, ibu? Sekarang 36, ayah. Saya 87, nanti bulan 11 baru 37. Sekarang 36. Ya, dulu saya juga mulainya jadi ayah ini juga 33 itu. 33. Tapi ada juga yang sudah 40 gitu. Ini tinggal masalah keberanian sama tekad. Tapi kalau melihat hasil tes yang kami berikan sih kayaknya bakal bagus hasilnya ya. Bakal bagus hasilnya. Dan jangan khawatir bahwa setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jadi nggak ada ukuran sukses. Saya sama anak saya juga bilang begitu, nak. Kamu punya waktunya masing-masing. Jangan diukur dengan waktu orang. Kamu harus tahu kekuatan kamu di mana, kelemahan kamu di mana, dan kamu fokus kekuatan kamu. Sampai waktu itu anak saya kan selisihnya cowok dua ya. Satu setengah tahun. Satu setengah tahun, saya karena tidak sekolah ya. Saya homeschoolingkan. Jadi saya bilang sudah disatukan aja. Jadi kalau misalnya yang satu, homeschooling kelas 1 SD, ya kakaknya juga kelas 1 SD. Jadi kakaknya saya mundurkan setahun. Supaya kita kalau ngurus dokumen, segala macam bareng. Gitu. Ya enak sih. Enak sekali. Cuma pas sekarang kalau kuliah ya agak berat. Karena bayarnya juga bareng. Semuanya bareng. Cuma ya kelebihannya di situ. Dan saya katakan bahwa nggak ada hubungannya usia itu dengan lebih cepat sukses. Nggak ada hubungannya bahwa kamu lebih lulus duluan. Cepat lulus, cepat sukses. Nggak ada. Sukses itu lain lagi faktornya. Bukan cepat lulus. Nah jadi nggak usah khawatir sama hal itu. Dan kalau saya lihat ini masih muda sekali ya. Kalau saya dulu seusia itu, wah masih lincah kemana-mana gitu. Masih berani merantau ke luar negeri dulu. Baik. Ada lagi mungkin yang harapan yang ingin disampaikan? Saling nanti setelah kemurtaannya ya. Mumpung anak lagi anseng. Jadi nggak tahu dulu nanti kita jadi cirat-cirat denger. Oke. Baik. 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 Ya begini. Apa namanya? Oh iya ngomong-ngomong taunya dari mana? Ini mungkin udah garis takut juga ya ayah. Jadi ceritanya saya sekolahin anak saya di Taut gitu ya. Terus dari anak saya itu awalnya ngirimin video ayah yang katanya dilarang membentak anak ayah. Nah saya kan penasaran tuh karena zamannya saya masih anak usia setahunan karena saya juga baby blue. Sudah itu masa kecil yang masih ada kepahitan. Jadi saya melakukan itu ayah. Jadi marah-marah. Emosia gitu kan ya. Sehingga dengan saya mendengarkan itu ayah jadi saya tertantang lagi nih. Kayaknya lebih menantang nih saya mau mengenal ayah lebih dalam lagi kayak gitu kan ayah. Sehingga sampai saya beli semua buku ayah lengkap. Luar biasa. Sama video ayah saya tontonin. Kalau saya lagi nyuterika anak lagi antas sama papanya saya sempet-sempetin. Kan waktunya cuma itu aja kan. Berbagi tugas kalau papanya lagi ada. Kalau nggak ada di rumah yaudah. Nggak bisa dengerin itu ayah gitu. Sehingga saya pikir kenapa saya nggak pemetaan juga ya. Karena anak saya masih kecil. Tadinya saya melakukan ayah. Tapi kan anak saya masih kecil. Umur 2 tahun waktu itu. Ah masih lama ya. Yaudah saya dulu dah. Nanti kan saya tahu ilmunya. Saya lebih mengarahkan dari kecil kan bisa juga gitu ayah. Nanti kalau udah SMP ya boleh lah ke ayah kayak gitu. Yaudah makanya pas udah siap. Anak saya juga agak gedean lah. Udah sekarang susah 3 tahun 11 bulan ayah. Makanya saya ah coba dah. Ya ini keputusan yang bagus sekali. Keputusan yang sangat tepat. Karena ada video saya yang orang dari Las Vegas juga sama. Itu ya. Awalnya dia mau konsultasi anaknya. Tapi umurnya masih kecil. Kemudian dia ambil keputusan. Dan dia konsultasi sendiri. Jadi kelebihannya dimana? Nanti kalau bunda tahu. Jadi tahu persis gitu. Oh usia sekian harus saya lakukan sama anak seperti ini. Usia sekian saya harus dapatkan informasi ini dari anak saya. Jadi ketika tiba waktunya konsultasi itu nanti informasinya lengkap. Ya banyak sekali. Kayak informasi ketimbang orang yang baru tahu di Youtube setelah anaknya besar. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita coba jelaskan dulu ya bunda. Mungkin bunda udah pernah nonton Youtube. Tapi tiap orang tuh gak ada yang sama. Everyone is special buat saya. Jadi saya perlu melakukan sentuhan yang personal. Gak bisa pukul rata. Yang pertama begini. Kita harus meyakini bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia. Dari siapapun orang tua kita. Dari ekonomi apapun. Kita itu didesain untuk jadi orang sukses. Itu pertama gitu ya. Itu namanya takdir. Bahwa takdir kita itu gak ada yang gagal. Tuhan gak pernah buat takdir seseorang itu gagal. Nah kalau ada orang gagal. Nah itu artinya dia tidak menjalani takdirnya. Jadi kata Tuhan ya bukan tanggung jawab saya. Kan saya udah buatin rencana kerjanya. Loh kamu kok gak kerjain dan malah melenceng. Nah jadi setiap orang kalau mengikuti garis takdirnya bisa dipastikan. Saya semakin hari semakin yakin ya. 100% itu pasti jadi orang sukses. Ya sukses dengan kriteria kita masing-masing ya. Tapi yang pasti saya bisa pastikan begini. Kalau ditanya sukses itu banyak kriterianya. Tapi kalau buat saya ya ververan dan tidak mau munafik. Yang pertama adalah kaya. Kenapa? Karena mau kita ngomong gimana pun selama kita belum kaya keluarga kita gak akan bilang oh gitu ya. Bu Ahni itu sukses loh dia sekarang gitu. Nah terus yang kedua buat saya kaya tanpa bahagia itu berat. Jadi harus pasang itu. Kaya dan bahagia atau bahagia dan kaya. Nah itulah target kita menemukan takdir untuk menjadi bahagia dan kaya. Urutannya sih sebenarnya bahagia dulu baru kaya ya. Nah cuma masalahnya kita itu gak pernah ingat gitu takdir kita apa. Jadi ya kita coba cari dan Tuhan itu maha baik ya. Nah kalau misalnya apa namanya Bu Ahni ini Nasrani ya itu jelas sekali dikatakan bahwa wajah kita ini adalah gambaran dari Tuhan kan gitu. Jadi Tuhan menggambar wajah kita dan disitu bisa kita baca kan gitu. Nah jadi malam ini apa yang akan kita lakukan? Membaca petunjuk Tuhan melalui diri kita sendiri yang ada di wajah, yang ada di tubuh, cara bicara, cara menatap, cara berpikir, kemudian juga bentuk tubuh kita, kemudian yang ketiga itu adalah passionate kita gitu. Pokoknya kalau ngerjain itu bahagia aja bawaannya, suka aja. Baru yang terakhir itu adalah koinsiden. Koinsiden itu kebetulan. Jadi Bunda udah membuka pakai kebetulan. Wah yaudah ini tanda takdir bahwa pertemuan kita ini memang sudah waktunya gitu. Kan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Semuanya sudah tepat di waktu Tuhan. Kira-kira kayak begitu. So kita coba baca dulu ya. Yang pertama kita mulai dari rambut seperti biasa ya. Ini rambut seperti inikah yang Bunda sukai atau ada model lain? Kalau saya rambut, kalau keluar pasti diuraya ya, lebih senang, bebas gitu kan. Tapi kalau di rumah dikunci, karena kan buat beberes, gebet juga ya. Cuman kalau saya keluar itu selalu pengennya itu perfect ya. Jadi selalu ngacet terus balik-balik, baru bisa keluar rumah. Jadi semakin sepertaya diri, kayak gitu ya. Baik. Dengan rambut seperti ini, dengan cerita seperti itu, barusan yang Bunda jelaskan, itu artinya Bunda itu orang yang suka kebebasan. Kebebasan kemudian nggak suka diatur-atur. Tapi sukanya ngatur. Nah menariknya di situ ya. Nggak suka diatur-atur. Jadi kata Tuhan, dengan desain rambut seperti ini, itu adalah calon pemimpin. Nah jadi kalau kamu nggak jadi pemimpin, itu cobalah ditengok lagi ke dalam. Jangan salah langkah gitu kan. Terus ya. Yang menarik adalah begini ya. Antara perfeksionis yang Bunda miliki, dengan model rambut, rambutnya itu adalah naturalis. Jadi perfect ketemu naturalis. Jadi Bunda ini walaupun orangnya kalau lagi kerja sangat serius, tapi kalau lagi rileks pun bener-bener serius gitu. Jadi tari tempat yang paling nyaman, tari tempat yang paling tenang, cari tempat yang paling enak. Dan dari garis-garis rambut itu, biasanya tempat yang disuka itu yang ada hubungannya sama alam. Iya ya. Bener ya. Jadi kalau nggak ke gunung, ke pantai gitu. Iya ya. Jadi kalau untuk ke mal-ke mal itu, ya cuma untuk belanja-belanja aja. Kalau ada perlu aja. Tapi kalau bener-bener untuk relaksasi itu, pasti cari tempat yang seperti itu. Iya ya. Escape lah gitu. Nah, kemudian berikutnya ya. Dari telinga, telinganya agak besar dan lebar ya. Iya ya, besar banget. Iya, besar banget. Dan itu good listener. Good listener. Good listener-nya bukan hanya pendengar yang mendengar, tetapi pendengar yang mengamati. Jadi, kalau orang bicara sama bunda itu hati-hati. Karena bunda itu ngamati kata per kata gitu. Jadi kalau sampai dia nggak inkonsisten dari kata pertama, ketemu kata berikutnya, itu kena nanti sama bunda. Iya, bener ya. Nah, itu pun diberikan oleh Tuhan untuk tujuan pelengkap menjadi seorang leader. Karena leader ini kan punya fungsi inspeksi, menguji kejujuran, terus managing people. Dan di dalam managing people itu unsur utamanya kan trust. Nah, untuk menguji trust itu ada dua. Bisa dilihat lewat gerakan tubuh atau badil wengis itu lewat mata, ya karena matanya bunda tajam. Yang kedua lewat telinga. Ini orang ngomong konsisten nggak? Dan bunda itu paling nggak suka sama orang yang nggak konsisten. Bener banget ya. Menarik sekali ya, padahal kita baru berjumpa. Iya, bener ya. Betul-betul bahwa wajah kita ini adalah gambaran dari Tuhan. Nah, berikutnya. Kedahi. Dahinya agak lebar ya. Agak lebar ya. Itu thinker tipenya. Apa aja dipikirin, apa aja dipikirin gitu. Kadang-kadang yang pertil-pertil itu dipikirin. Detail. Ya, detail. Kemudian, karena seringnya mikir dan ingin selalu segalanya tuh baik, sempurna, sesuai dengan, pokoknya sistemik lah. Kalau nggak sistemik tuh mengganggu buat jiwa bunda gitu. Bahkan sulit tidur. Ada satu hal kecil aja itu bikin sulit tidur. Makanya sahabat karibnya tuh migren, insomnia, nanti ya kayak gitu. Nah, makanya nanti kita kalau udah tahu kelebihan kita, kita coba, eh, kekurangan kita, ya, kita coba cari solusinya. Nggak apa-apa, bun. Kalau mau dipangku anaknya, nggak apa-apa. Santai aja. Pokoknya sesantai-santainya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi itu adalah kelebihan sebenarnya. Begini ya, bun ya. Setiap kekurangan ada kelebihan di baliknya. Setiap kelebihan ada kekurangan. Misalnya, kelebihan bunda adalah thinker. Thinker itu kelebihannya, ya, bukan main. Segalanya serba dipersiapkan. Sistemik. Paling nggak suka ada yang nggak beres sedikit. Dan cepat sekali untuk membereskannya. Nah, tapi kelemahannya cepat stres. Iya. Iya, beneran. Gitu. Cepat stres, gampang cepat lelah, sulit tidur, kan gitu. Jadi, ini perlu perimbangan nanti ya. Keseimbangan. Ini perlu dijaga. Nah, turun lagi. Nah, turun ini tidak ada orang yang pernah konsultasi sama saya terlihat punya alis setebal ini. Ini asli kan ya? Bukan sulam ya? Tapi ya, saya nggak pernah bentuk apa-apa. Nggak, takutnya ke Korea. Sayang ya uangnya. Nah, percaya atau tidak, orang sangat jarang sekali memiliki alis setebal ini. Mungkin Bunda pun punya teman-teman kalau dilihat alisnya ya. Paling tebal itu sesaya. Iya, beneran. Oke. Saya tebal, nggak setebal Bunda. Tapi tebalnya saya tuh pendek. Sedangkan tebalnya Bunda tuh sampai ujung. Tanjang. Tanjang sekali. Iya. Nah, ini apa nanti saya si tanda ini filenya. Karena ada yang unik sekali gitu. Baik-baik, ayah. Pertama, tebal itu adalah tekad. Jadi, kalau Bunda sudah mengejar satu hal, satu tujuan, itu tekadnya luar biasa. Ada badai pun akan dilawan. Bener, ayah. Sebelum sampai selesai. Iya. Dan orangnya tuntas. Iya. Alisnya itu menunjukkan sampai ujung, kalau nggak tuntas itu bukan Bunda. Begitu bahasanya. Iya, ayah. Nah, seperti itu. Jadi, semua tanggung jawab, semua pekerjaan di tangan Bunda itu tuntas. Nah, nanti kita coba cek ya. Seperti itu ya. Kemudian, alisnya agak tinggi sebelah. Agak tinggi sebelah. Kiri-kanan ya. Iya, ya. Coba kalau diperhatikan ya. Kirinya lebih tinggi tuh. Dari kanannya. Iya, iya, iya. Dan sedikit lebih tebal ya. Iya, iya, iya. Nah, begini ceritanya ya. Bunda bisa mengerjakan sesuatu itu dari awal sampai akhir. Ya, jadi kalau mulai, jadi gini ya, kalau misalnya ada sesuatu, rencana, itu Bunda bisa breakdown mulainya gimana, prosesnya gimana, sampai selesai. Iya. Oke. Tapi alis yang kiri bilang, Bunda itu paling nggak suka ngerjain yang itu, itu aja, rutinitas. Iya, benar. Iya, benar. Nah, Bunda itu tipe orang yang kalau udah kerjain, prosesnya tahu, segalanya tahu, itu pengen improvement, itu paling nggak tahan. Ininya pengen dibetulin, ininya pengen ditingkatin, ininya maksudnya begini, begitu terus. Jadi alis kirinya bilang. Dan ini adalah sebuah kekuatan bagi seorang calon pemimpin. Namanya continuous improvement. Dan itu sudah diletakkan oleh Tuhan di alisnya. Gitu. Dan itu alisnya kuat sekali ya. Nah, begini, alis kanannya sedikit lebih tebal dan lebih tinggi. Eh, sorry ya. Kiri apa? Kiri ya, kalau dari Bunda kiri. Iya, iya. Iya. Itu menunjukkan bahwa kalau udah yang namanya pengen ditingkatkan, pengen diperbaiki, itu nggak bisa diganggu-gugat. Harus begitu. Harus, ya benar. Keras. Oke. Kemudian kita turun sedikit ke mata. Matanya tajam, kemudian bola matanya persis di tengah. Itu mata auditory namanya. Ya, jadi centring. Centring sempurna. Itu tipe kebetulan, ya kalau seperti itu tipe orang otak kiri. Otak kiri itu adalah orang yang kritis, logik. Berbicaranya runtut, sistematis. Jadi, kalau berbicara Bunda itu menjelaskan, itu orang bisa cepat ngerti. Ngerti. Ya, gitu. Karena nggak muter-muter. Iya, iya. Orangnya to the point. Iya, benar ya. Bahkan kalau ada orang yang ngomong muter-muter, dipotong sama Bunda. Iya. Eh, malu saja. Kepanjangan. Menarik loh ini, Bunda. Ini adalah fenomena ekstraordinari. Jadi mudah-mudahan nanti kalau diizinkan, video ini nanti ditayangkan di YouTube biar jadi inspirasi buat bangsa, Bund. Iya, iya. Apalagi nanti kita akan coba buat testimoni bahwa dari konsultasi ini akan menghasilkan seseorang yang jauh lebih hebat dan jauh lebih baik. Tapi ada satuan yang menarik ya. Matanya, matanya itu bermain. Jadi kalau ngobrol itu matanya bermain ya. Menatap, bermain. Dan selalu menatap gitu. Jadi nggak ada menunduk ke bawah, melihat ke atas. Menatap, ngikutin tatapan orang. Iya, iya. Dan ini adalah tipe orang yang berani. Terus, kalau cara menatapnya begitu, ini mohon maaf ya, saya harus jelaskan. Iya, iya. Bunda itu berpijak pada kebenaran. Kalau sudah sesuatu nggak benar itu, aduh, sudah dihabisin sama Bunda itu. Iya, iya, iya. Langsung berontak lah ya. Akhirnya-khirnya kayak gitu. Jadi, blessing sekali lah. Iya, iya. Punya mata seperti itu ya. Namun demikian ya, walaupun Bunda dari matanya, dari dahinya, tarikannya, orangnya keras, ada satu hal bahwa personality-nya Bunda itu menarik. Gitu. Jadi, apa ya, walaupun keras gitu, orang tetap, tetap aja dekat gitu. Iya, iya. Aneh bin ajaib. Biasanya kan kalau udah keras, ya udah dijauhin aja gitu. Iya, iya. Benar. Nah, jadi di situ, antara mata sama bibir itu yang memberikan kode itu. Bahwa impersonality, Bunda itu, di samping pandai memimpin, tapi juga pandai bergaul. Dan pandai menempatkan diri. Itu kelebihannya. Makanya dipindah kemana, di tempat baru, atau di mana, Bunda langsung bisa adjust cepat banget. Iya, benar ya Bunda. Adaptable. gitu. Nah, nanti kalau udah ketahuan ya, misalnya, apa kelebihan-kelebihan seperti ini, ini kalau sampai nggak jadi, waduh, saya sedihnya luar biasa ini. Harus jadi habis ini. Amin, amin, ayah. Nanti kalau udah jadi, kita harus ketemu. Iya, benar ya. Ketemu muka ya, biar puas gitu. Iya, iya. Nggak cuma jarak jauh. Baik, kita lanjut. Habis mata, kita turun ke hidung. Junya mancung, lancip. Tapi nggak terlalu tajam. Kok terlalu tajam? Ini apa? Lebar, ayah. Ya, lebar. Tahu lebar itu. Lebar itu, satu ya, rejekinya besar dan fleksibel. Rejekinya besar dan fleksibel. Mancung. Mancungnya nggak terlalu tajam. Terlalu, iya. Kalau tajam itu kejam. Tegaan gitu, raja tega. Iya, benar. Gitu. Kemudian, di sini tidak terlalu tajam sekali. Jadi, begini ya. Mancung itu orang yang fokus. Jadi, kalau lagi ngejar sesuatu, fokus dia. Sampai dapat. Kalau belum dapat tuh, nggak mau dibelokin ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nggak. Pokoknya itu aja. Oh, iya, iya, iya. Itu cirinya. Tapi, tidak tajam. Jadi, artinya masih punya rasa nggak tega. Iya, iya. Walaupun di awalnya tega, tapi kalau udah belakangan, pulang, lagi ngelamun, gitu. Aduh, kenapa ya? Aku tadi gitu banget. Iya, kasihan. Udah hanya, tapi pedes ya, omongan saya. Tapi, aduh, kasihan ya. Iya, iya, iya. Iya, luar biasa ya. Jadi, detail banget loh, Tuhan itu yang ngelukis. Ini dilukis hidungnya begini, karena nanti sifatnya kayak begini. Terus berikut ya, ke bibir. Bibir tarikannya ke atas. Iya, iya. Tarikannya ke atas, itu orangnya ramah, supel. Kemudian gampang bergaul, cepat akrab. Iya, iya. Jadi, baru kenal, udah rasanya, ya, udah kayak setahun gitu kenal. Iya, bener, iya. Bener. Terus, lalu dibuka pakai senyuman. Iya, iya, iya. Dibuka pakai senyuman itu adalah orang tipe interpersonal. Interpersonal itu adalah yang hubungannya dengan manusia. Yang hubungannya dengan manusia. Nah, kemudian selalu dibuka pakai tersenyum, kemudian dibuka lebar. Nah, dari cara bicaranya, keras suaranya, dan cara ketawanya, itu cara ketawa orang belak-belakan. Iya, bener, iya. Gitu. Jadi, nggak kayak ini ya. Guna. Guna, iya. Iya, kayak gitulah. Nggak kayak koin gitu ya. Kalau koin kan lain di depan, lain di belakang. Iya, iya. Bener, bener, bener. Jadi, sebenarnya begini ya. Walaupun bunda agak keras seorangnya, tapi orang suka sama bunda karena dia apa adanya. Iya. Oke, gitu. Jadi, kalau baik-baik, kalau enggak ya enggak gitu. Iya, enggak. Kelihatan aslinya tuh kayak gitu. Nah, seperti itu. Cuma satu hal, yang jadi kelebihan bunda itu adalah bisa dipercaya. Gitu. Jadi, kalau janji ya bisa dipercaya. Kalau apa, bisa dipercaya gitu. Makanya orang mengandalkan itu. Saya mengajarkan pada anak saya, jadilah orang bisa dipercaya. Walaupun garis wajahnya enggak. Ya berlatih aja gitu. Nah, kalau ini kan kita bicara bawaan lahir ya. Iya, bener, enggak ya. Nah, imbunnya seperti itu. Kemudian, ya, kalau bodinya, bodinya ini, kelihatannya sih ya bodi kinestetik. Jadi, orang yang enggak bisa diem. Berdiri kayaknya. Iya, boleh. Boleh berdiri. Iya. Nah, betul ya. Baru duduk aja, udah saya tebak, kayaknya kinestetik. Iya, iya. Enggak bisa diem kayaknya. Iya, orang yang enggak bisa diem. Iya. Kemudian kalau diem lama itu, ya, enggak betah aja gitu. Iya, bener, enggak ya. Harus selalu bergerak. Iya. Dan moving around. Iya, iya, bener. Benarnya kalau bicara aktivitas, itu lebih suka di luar ruang daripada di dalam ruang. Iya, bener, enggak ya. Bukan berarti enggak bisa gitu. Tapi ya, itulah tipenya. Orangnya sangat dinamis sekali. Gitu, seperti itu. Jadi ya, itu nanti hubungannya sama profesi yang cocok. Iya, iya. Iya. Saya baca misalnya disitu ada suka psikologi. Tapi kalau ngeliat penampilannya kayak gini, bukan psikolog ini. Iya, iya, iya. Bukan psikolog. Tapi menyukai psikologi itu karena ingin mempelajari karakter manusia. Bener, bener. Bukan jadi kancelor ya. Iya, iya. Kenapa merasa butuh dari dalam kalau saya bisa mempelajari karakter manusia, maka saya bisa memanage mereka. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Itu semua berhubungan. Makanya dari semua kesukaan, apalagi bunda kan kelihatannya multi-talent ya. Nah, yang nggak ada talentnya juga bingung, yang multi-talent juga bingung juga. Yang mana nih sebenarnya? Iya, itu. Ya, bener. Tapi itu adalah puzzle yang nanti kita bisa urai. Makanya kita pakai yang disebut pemetaan. Iya, iya. Kita baca peta wajah, kemudian kita baca sifat bawaan lahir, dan sebagainya. Dan satu hal yang saya amat sangat terbantu adalah bunda ini orangnya sangat inisiatif. Inisiatifnya tinggi. Gitu. Jadi bukan tipe orang directed. Directed itu disuruh dulu baru jalan. Enggak. Oh iya, bener. Bunda tuh selalu aja punya inisiatif gitu. Jadi kalau lagi kumpul sama teman pasti yang punya inisiatif banyak bunda. Yang ngusulin ide bunda. Yang begini bunda makanya teman-teman merasa nyaman kalau ada bunda gitu. Kalau nggak ada keilangan. Mana nih? Gitu. Beda ya. Ya. Dan ada satu hal yang menarik di mata orang lain, terutama teman-teman. Ya kalau ada bunda Ani semuanya beres. Sekarang kita masuk ke peta yang kedua ya. Sifat bawaan lahir. Nah disini yang saya lihat luar biasa. Ini baru pertama orang tanpa diminta langsung membuat contreng-contreng sendiri. Dan ini kan sangat membantu ya. Membantu sekali. Ya memang ternyata hasil contrengannya itu akurat. Bahwa bunda kekuatannya di kuning. Iya ayah. Benar ayah. Kuning itu adalah manajerial. Management. Leader. Kuning. Kemudian unsur kedua yang mengikuti adalah ping. Iya ping ayah. dan ping itu adalah interpersonal. Dan lebih banyaknya di kuning. Iya. Jadi kalau kuning ketemu ping ini adalah kombinasi yang sempurna untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena ini yang disebut management influencing people. Jadi dia bisa mengerjakan sendiri. dia bisa mengajari orang dan dia bisa memanaj orang untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Dan itu memenuhi syarat sebagai unsur pimpinan. Jadi harus petanya seperti itu. Kalau enggak ya dipaksakan namanya. Makanya banyak yang perusahaan-perusahaan enggak bagus dan sebagainya karena enggak ada unsur-unsur ini tapi dia dipaksakan memimpin. kemudian di sini ada unsur berikutnya adalah biru ya. Biru sedikit ya. Sorry, hijau. Maaf, hijau. Unsur berikutnya ada di hijau. Nah, di hijau ini pertama yang dipilih atau yang muncul adalah hal-hal yang mendukung kuning. dan ini biasanya jarang terjadi karena kalau pink itu orangnya enggak tekun biasanya. Tapi kalau sampai tekun itu biasanya dia support it to kuning. Tapi setekun-tekunnya orang pink biasanya dia tekun itu di awal-awal. Kalau sudah menjadi rutinitas dia enggak tekun lagi tapi berpikir bagaimana supaya cari orang mengerjakan ini. Seperti itu. Makanya di otak seorang kuning itu selalu berpikirnya begini. Ini saya udah kuasai kok. Siapa ya kira-kira nih orang yang cocok untuk ngerjain ini. Iya bener. Seperti itu. Jadi tipe seorang bunda ini ya memang tipe orang yang perlu asisten. jadi dalam hal apapun di pekerjaan di rumah sebenarnya bunda perlu asisten. Hanya kalau masalah rumah ini asisten berat zaman sekarang ini karena kriteria bunda itu sangat tinggi. Dan yang memenuhi kriteria itu wah luar biasa justru bikin stres nanti. Kalau buat tipe bunda udah mendingan dikerjain sendiri aja deh. Gak tabar. Ya. Nah seperti itu kira-kira blue. Bluenya sedikit. Bluenya sedikit nah ini dia. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Kalau orang bluenya sedikit itu tipe orang-orang sukses. Orang sukses itu selalu punya bluenya sedikit. Tapi kekurangannya sekaligus ini adalah tipe orang-orang stres. Gitu. Dia tidak mudah berdamai dengan masalah. Iya benar. jadi kalau ada masalah yang dihadapi atau persoalan itu hampir gak pernah terucap ya sudahlah. Ya benar-benar. Gitu. Gitu. Ya gitu. Nah jadi ya itu sih yang tadi saya katakan bahwa selalu ada plus minus ya. Sepasang. Gak ada yang kelebihan semua kekurangan semua. Jadi kelebihannya adalah tipe orang sukses tapi kelemahannya tipe orang stres. Oh iya benar. Gitu. Makanya kalau kita tahu peta kita kita harus mencari sahabat-sahabat atau teman-teman dekat yang berada di biru. Begitu. Artinya yang berlawanan dengan posisi kita. Supaya nanti ketika kita stres kita punya apa ya punya malaikat. Malaikat lah. Iya tempat sharing atau malaikat yang menamaikan. Dan itu sangat dibutuhkan. Ya mudah-mudahan sih itu suami kita. Banget. Banget ayah. Banget. Saya lebih-lebih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak ada kesalahan di situ. Malah yang menarik dalam keadilan Tuhan. Ya kalau istrinya Margaret Thatcher suaminya kayak Pak Thatcher itu. Kalau tahu ya Pak Thatcher itu tenang, kalem, damai. Iya ya. Nah makanya kalau kita punya suami yang menjadi lawan kita itu sebenarnya maksud Tuhan adalah melengkapi apa yang kita tidak punya. Yang kita butuhkan. Dikasih dia gitu. Sebagai malaikatnya. Cuma terkadang manusia dia ingin dia seperti kita gitu. Ayolah berpikir. Ayolah inisiatif. Ayolah begini. Ayolah begitu. Enggak itu bagiannya kamu kata Tuhan. Bagian dia itu mendamaikan kamu. gitu. Jadi kalau kamu paham ini enggak usah menuntut itu pada dia. Nah di dalam sebuah perkawinan dia membutuhkan kita kita membutuhkan dia. Cuma kita enggak sadar karena kita dominan. Iya ya benar. Jadi seringkali merasa aduh gitu. Kok begini banget sih. Jadi Tuhan itu enggak pernah memandang gender ya. Bahwa oh harusnya laki-laki begini enggak ada. Enggak ada begitu. Harusnya laki-laki begini, laki-laki begini. Sama juga dibalik. Harusnya perempuan begini. Enggak. Enggak begitu. Mereka berpegangnya atau Tuhan itu berpegangnya pada sifat bawaan lahir. Makanya ada yang namanya Margaret Thatcher. Makanya ada yang namanya Busri Mulyani. Iya ya. Coba lihat aja istri apa suaminya Busri Mulyani. Pastikan kalem, tenang, damai. Gitu. Jadi sebenarnya bersyukur lah kalau kita dapat yang seperti itu. Ya itu dah kesempurnaan. Enggak salah pilih gitu. Iya ya. Nah justru kita jadikan dia partner untuk apa ya untuk kesabaran, menenangkan, mendamaikan ya. Sudah kita terima. Kalau kita yang jadi leading dan sebagainya. Misalnya suatu saat penghasilan kita jauh lebih besar. Jabatan kita jauh lebih tinggi. Ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah apa-apa. Enggak usah merendahkan dia. Juga enggak merasa lebih tinggi. Ya itu maunya Tuhan aja. Jalani aja seperti Busri Mulyani. Jalani. Kan suaminya kalau enggak salah jadi RT cerita-cerita. Atau RW. Iya bener. Ya biasa-biasa aja juga. Kenapa dipilih jadi RW? Mungkin mendamaikan warga. Kan begitu. Karena pragmatis. Karena pragmatis. Betul sekali. Gitu. Sama juga Burtno Marsudi. Pasti suaminya juga Ya pasti ya. Cuma enggak pernah kelihatan. Iya enggak pernah kelihatan kan. Enggak ada Pak Retno enggak pernah ketahuan. Iya benar-benar. Jadi jangan kaget juga nanti kalau di rumah yang terkenal nama ibu. Dimana-mana terkenal nama ibu. Kayak suaminya Sri Mulyani kita enggak pernah tahu kan. Mungkin kalau ketemu juga panggilnya Pak Sri kan. Pak Sri. Jadi ya biasa-biasa saja. Nah ini peta pertama dan peta keduanya udah sinkron ya. Jadi artinya kalau kita bicara Google sama Waze Google dan Waze-nya itu udah mengarah pada titik yang sama. Arah yang benar. Jadi tidak ada kontradiksi antara penampilan wajah dengan sifat bawan lahir. Berarti artinya kita membaca peta yang benar. Nah berikutnya kalau seperti ini kira-kira harusnya mengambil profesi apa. Kan begitu. Iya ya. Nah pertama kekuatannya di kuning. Ya kekuatannya di kuning kemudian dari kuning ke pink. Kemudian ada sedikit di hijau. eh sorry di iya betul ya hijau ya. Hijau ya. Nggak ada sedikit di hijau. Itu artinya begini ya. Sudah bisa dipastikan dia adalah seorang pimpinan. Gitu. Pastikan. Dan pimpinannya ini bisa top leader. Bisa sampai CEO. Ya bisa sampai CEO. Bahkan bisa juga jadi owner. kalau dia mau. Kemudian orangnya keras sekali targetnya sangat tinggi sekali tapi karena dia punya pink dia masih tidak terlalu dibenci sama bawahan sama bawahnya yang lain-lain. Ya masih bisa diterima karena saya dulu punya atasan langsung saya itu dibenci sama semua orang karena dia nggak punya pink dia punyanya kuning dan hijau. Yang berikutnya adalah bahwa orang yang punya kuning dan pink kemudian ada hijaunya itu termasuk orang yang bisa memulai proyek dari awal. From nothing to something. Gitu. Nah jadi bunda harus tahu bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa dikasih Tuhan. sebagai apa sebagai kompensasi kompensasi apa dari masa lalu bunda mungkin ya Tuhan melihat masa lalu bunda yang ditinggal ibu kan luar biasa ditinggal ibu tapi dikasih ayah yang luar biasa responsible kan dia tidak memikirkan dirinya sendiri tapi dia memikirkan keluarganya gitu dengan mengambil keputusan yang tidak biasa. Seperti itu jadi nanti kalau bunda habis ini jadi orang sukses jangan sampai lupa beliau udah meninggal ayah 3 tahun yang lalu jadi enggak punya orang sukses baik berarti nanti bisa dilimpahkan ke anak kita akan mulai bahwa kalau kekuatannya di manajemen harus jadi leader lantas yang cocok profesi apa itu kita tanya nanti arahnya ke passion ke passion nah kita sekarang melangkah ke passion saya minta hal apa yang paling disukai nah disini tertulis pimpinan psikologi traveling fashion berkebun management membaca buku mendengarkan musik olahraga budidaya anggrek nanti sebenarnya kalau dikasih kolom atau baris sebenarnya lebih banyak dari 10 kayaknya ini ya saya duga iya semuanya saya sukain saya saya mengkategorikan itu kayak hobi saya bingung mungkin hobi aja oh iya kan orang hebat itu mengerjakan di sesuatu yang menjadi hobi utamanya kayak Ronaldo misalnya kan Messi gitu nah kemudian yuk kita cek satu-satu pimpinan ketemu psikologi makanya yang saya baca tadi kalau pimpinan dengan psikologi ini pasti ada kontradiktifnya begini kalau pimpinan itu selalu directing sedangkan psikologi itu advising jadi saya mencoba menganalisa kenapa ada unsur psikologi dan tinggi analisa saya mengarah bahwa bunda suka mempelajari karakter orang iya banget ayah benar tapi belum tentu menyukai jadi konselor mendengarkan masalah orang dan sebagainya karena bunda dirancang tidak punya cukup kesabaran untuk hal itu iya iya benar jadi misalnya begini ya silahkan tapi saya bingung ayah saya setiap ketemu orang baru gak tahu kenapa mereka itu belum apa-apa udah cerita banyak tentang keluarga dia tentang diri dia bahkan pernah ya saya mau kuliah waktu itu saya ini angkot jadi rasanya itu perjalanan satu jam saya duduk sebelahnya sekir angkot itu dia cerita dari A sampai J kehidupan dia terus ingin nanya saya bingung itu maksudnya apa ya ya begini ya begini orang mungkin secara aura membaca bahwa ibu adalah orang yang bisa mengurai masalah dan mengambil keputusan terhadap hal yang benar jadi orang-orang yang curhat ke bunda itu rata-rata adalah orang yang gak bisa ngambil keputusan nah padahal kalau dia sudah curhat sama bunda bunda itu otaknya cepat sekali mengurai ya gitu aja kok repot misalnya begitu ya kan tinggal dibeginikan aja ininya begini begini begitu iya ya benar nah itu sebenarnya kemampuan itu diberikan untuk problem solving pimpinan karena kalau bunda itu psikolog bunda akan dikasih birunya banyak iya ya benar-benar gitu ya sabar dengerin sabar apa ya pokoknya sabarlah sabar ya biru itu kan sabar bunda gak punya itu jadi bunda itu cepat mengurai cepat menganalisa cepat mengambil keputusan sehingga bunda sering berpikir bahwa kok gitu aja gak bisa sih gitu ya kok ngatasin gitu aja itu persoalan kecil nah kecil buat bunda besar buat dia gitu ada sedikit sombong ya kalau masalah ya memang itu kelebihannya kelebihannya cuma dari rasa sombong itu itu mengindikasikan bahwa bunda bukan psikolog ya ya pimpinan ya begitu memang dimana-mana kan gak ada orang bilang pimpinan tuh orang yang sabar banget ya gak jalan perusahaannya iya benar kayak gitu kemudian berikutnya ketemu traveling nah traveling ini ada dua macam ada traveling profesi ya ada traveling relax jadi kita ingin mengidentifikasi apakah saat traveling ini tujuannya adalah untuk relaksasi ya karena sering stress karena sudah sudah bekerja keras atau traveling ini sebuah ketertarikan bahwa ingin selalu pergi jalan mengetahui sesuatu yang baru caranya coba kita lihat begini ya sekarang kita tanya masalah traveling karena bisa jadi ini profesi bisa jadi ini relaksasi ketika bunda traveling itu behind the scene kenapa perlu traveling itu apa kira-kira kebutuhannya saya biasanya begini ya kenal suasana yang baru jadi misalnya kalau saya udah pernah ke Bali nih ke satu tempat itu saya next gak waktu itu lagi ya jadi pengen yang lain kenapa jadi membedakan tempat A dengan tempat B terus apa nih kira-kira nih pulang usaha kalau di sini apa kayak gitu ayah otak saya tuh begitu terus bukan kayak relax tapi memikirkan kalau ini misalnya tempat ukiran oh berarti nanti kalau misalnya saya ada modal saya seperti ini bisa nih nyari orang jadi otak saya tuh gitu ayah pikirnya terrelaksasi itu juga iya maunya tempatnya itu yang sepi gitu ayah yang kayak pegunungan silah nah itu saya kenapa ayah oke berarti ini travelingnya ada dua macam ya ada bisnis traveling ada relaksasi traveling jadi bunda juga melakukan keduanya jadi kadang memang traveling itu untuk ide bisnis tapi ada juga bunda traveling yang memang ingin relaksasi iya kayak gitu jadi kita akan bedakan ini sekarang kita coba lihat ya ketika traveling kembali lagi otak bisnisnya yang jalan berarti memang bunda is a businessman gitu karena itu kan datang dari dalam insight itu datang dari dalam analisa ini cocoknya apa nih ini saya bawa kesana kesini kesini sama saya juga ini kita mirip-mirip loh bun kita punya tipe hampir sama nih kalau dibaca petanya ya sama gini ya saya tuh kalau misalnya pergi traveling nih ngomong sama istri saya ini kalau dibuka Indomart ini bakal oke nih ya sama kalau kita nanti punya mobil udah modal disini aja lokasinya bener-bener tapi ya yang traveling beneran yang terkelaksasi ada gitu ada-ada ya tapi di perjalanan itu otaknya gitu aja bener-bener ya oke berarti travelingnya ini adalah bisnis traveling ya karena kalau relaksasi kan gampang gak usah dipikirin jadi bisnis traveling again kembali menunjukkan bahwa bunda is a businessman ini tambahan infonya ya jadi not only a leader not only a manager but you are a businessman jadi berani untuk berpikir ide-ide bisnis jadi bunda itu gak selamanya nanti ikut perusahaan one day akan memutuskan saya akan coba sendiri dan keberanian itu sangat ada nyali itu sangat ada tinggal nanti kita melakukan hitung-hitungan supaya keputusannya rasional supaya nanti efeknya juga terukur karena bunda itu selalu mengukur efek jadi kalau udah ngambil keputusan itu jarang sekali salah seperti itu kemudian fashion fashion ini juga sama kita coba lihat nih puzzle-nya kemana nah sekarang fashion itu bisa untuk diri sendiri jadi orangnya ingin fashionate fashion itu itu juga bisa larinya ke bisnis kita bisnis di bidang fashion nah kira-kira yang mana ini bund tentang fashion kalau fashion saya memang ada keinginannya jadi saya misalnya punya butik tapi butik itu saya punya anak buah yang dimana misalnya orang datang saya mau baju yang gini jadi langsung didesain mungkin kemudian dibuat jadi semacam seperti itu tapi selebihnya juga saya punya misalnya pemikiran begini-begini gambar ini saya buatin tapi panjang jadi berbeda dengan orang lain kayak gitu jadi ide bisnisnya itu anti-mainstream iya mungkin modalnya tapi besar karena kan kita pertama kan kita harus menunggu customer dulu kalau dia ada yang mau beli baru kita buatin tapi yang selebihnya ide-ide dari saya langsung saya munculin jadi limited edition gitu gak sama kayak orang-orang kayak gitu saya maunya seperti itu berarti ini ya apa namanya exclusive fashion iya iya cuman lebih ke kayak kita mah kalau dia di batang itu ada ulos kalau di bali misalnya ada apa jadi perpaduan antar budaya yang gimana ada ciri khasnya gitu bukan sembarangan juga gitu ya misalnya kalau ada batik dipadukan sama apa perpaduan yang ada budayanya tapi gak juga holot gitu ya yang modern gitu ya oke itu ada gitu ya modern fashion etnik namanya iya 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 jadi unsurnya etnik yang orang bilang kuno kita coba anti mainstreamkan menjadi modern iya 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 kemudian fashionnya ini eksklusif iya iya jadi kode itu yang bunda harus catat ya pertama eksklusif bunda gak mau pasarnya kebanyakan jadi bukan jual banyak ya iya jual khusus iya jual banyak tapi jual khusus iya kemudian yang kedua selain eksklusif adalah modern modern iya iya modern dan temanya etnik etnik iya jadi modern etnik fashion iya seperti ini kita nanti akan perdalam ya bunya kita akan lama disini kita harus mulai membidik saya harus tinggal dimana harus mendekati pasar ya kalau misalnya bunda sukanya etnik etnik itu gak ada lain yang harus ke Bali kenapa karena pasarnya bunda adanya di Bali dan kalau eksklusif itu pasti orang asing oh iya iya bener kalau lokal belum masuk itu ke etnik modern itu belum masuk mereka taste-nya belum dapet disini tuh fashion tuh masih Korea iya iya bener gitu gitu jadi kalau kita mainnya di BSD atau di sekitarannya itu kita salah pasar namanya iya ya salah tempat nah nanti kita akan detail sampai bunda harus ngambil keputusan nah tapi dengan penuh pertimbangan nah nanti habis gitu kita buat plan nanti kalau itu detail plannya ya itu takdir bunda pasti dikasih jalan amin 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 kira-kira begitu nah kemudian berkebun ini maksudnya bisa diceritakan gimana bun kalau berkebun jadi kan dari keluarga saya banyakan kan petannya ayah ya ya petan itu dia rata-rata kayak menanam sawit ayah kebetulan bapak dari mama dari keluarga dari bapak dari mama itu kalau kita kira-kira mah tokehnya sawit gitu jadi dia rata-rata usahnya begitu kalau sawit udah kaya raya berarti kaya raya sih enggak ya tapi mungkin kemana aja bisa kayak gitulah lebih cepatnya jadi kalau pas bapak masih ada dia kan punya sawit juga ayah gitu kan jadi saya berpikir gini wah kalau saya punya uang saya bisa beli tanah tapi itu kan murah di kampung saya kan mesti murah kan ayah ya itu saya punya bibi itu udah ratusan hektare mungkin sawit biaya jadi kayak kita matuan tanah di kampung enak gitu ya setiap bulan cuma nerima duit soal pengeluaran cuma biaya bersih-bersih sama pupuk budanya ya enak gitu saya berpikir itu maksudnya usaha sawit kayak gitu cuman sekedar keinginan aja gitu cuman kalau saya mendalamin bagaimana bercucok tanamnya yang baik itu mungkin saya belum punya ibunya ya baik jelas sekali jadi begini ya itu namanya berkebun itu bukan ingin jadi pekebun tapi bisnis investment namanya jadi bunda gak disana nanti ini adalah alternatif taruh uang karena nanti ketika bunda kaya kalau orang sudah dikasih pemikiran seperti itu rejekinya ada disana bun begitu cirinya takdir karena takdir itu itu adalah apa yang ada di pikiranmu itu ada di garis takdirmu misalnya begini ya bunda barusan ngomong nanti kalau punya uang pengen beli kebun nah itu udah ada itu uangnya disana di takdirnya tinggal diwujudkan kan tugas kita turun ke dunia ini mewujudkan yang ada di pikiran kita nah seperti itu jadi kalau kita bicara berkebun ini bukan suka berkebun tapi suka menaruh uang investasi nah hanya investasinya dimana kan banyak investasi itu ya misalnya ada orang yang punya banyak uang pusing-pusing males gini-gini udahlah taruh di Indomaret ya gak ada Indomaret bangkrut lah gitu kira-kira yang simple tapi bunda kan punya wawasan lain misalnya kebun karena keluarganya punya banyak sawit misalnya ya jadi ya memang kata Tuhan kalau semuanya di Indomaret Indomaret terlalu banyak makanya ada di kebun ada yang disini nah itu itu juga takdir nah nanti itu bagian daripada imajinasi imajinasi dalam artian bahwa itu juga boleh diseriusi walaupun iseng-iseng tapi serius jadi nanti ketika uangnya datang kita udah tau lokasi mana yang mau dibeli kira-kira kayak gitu jadi berkebun ini adalah petunjuknya bisnis investment dan ketertarikannya akan berinvestasi di kebun karena lebih aman ya kan investasi bisa di emas juga bisa di property juga tapi kan yang paling stabil kebun karena kebun itu kan kebutuhan dasar iya ya benar gak ada orang gak perlu kebutuhan dasar ya bahkan apa pabrik sabun aja perlu sawit gitu iya ya benar saya misalnya gini ya ya kalau di hari tua nanti setidaknya saya sih bisa menikmati hidup dengan berkebun itu kan kita pikiran tenang ya ya misalnya ada kita nanam pohon sawit ada juga pohon durian misalnya ada tanah aja jadi kalau kita denuh tinggal ke ladang menikmati boboahan tidur tiduran di apa sawung-sawung saya membayangkan seperti itu ya karena kan di kampung saya itu yang tanah bapak seperti itu ada sawung nah kanan kinket itu ditanamkan kayak boboahan ayah kamputan durian semua itu ada jadi pas musim itu seru gitu ayah ya begini ya sekarang kita cocokkan dengan wajah ya karena wajah itu kan berbicara banyak itu adalah cita-cita yang bagus dan bisa diwujudkan tapi menurut wajahnya bunda tidak tinggal di kampung kalau sering visit iya karena kemampuan finansial sama waktu suatu saat nanti freedom uang udah banyak ya usaha jalan sendiri kalau visit iya tapi kalau stay di sana wajahnya gak bilang begitu bisa dipastikan saya dari awal udah akan mengatakan bosen 3 bulan di sana aja udah bosen ya memang kita membayakan itu karena kan kita tidak berada di sana jadi itu adalah ekspresi kangen tapi wajahnya gak bilang begitu jadi bunda itu harus hidup di daerah dinamis sedangkan yang bunda cerita kan statis jadi sebenarnya itu relaksasi aja kangen pulang kangen pulang rindu suasana itu pulang iya ya tapi kalau yang saya baca dari wajahnya tidak tinggal di sana gitu kemudian berikutnya management apa ini maksudnya management kalau management lebih yang misalnya dari awal itu saya sudah planning itu dari awal sampai akhir itu harus saya mengetahui jadi biar tidak ada sedikitpun yang kesalahan kayak gitu itu aja sih lebih ke situ aja sih ya jadi gak mau saya misalnya saya ngerjain A setelah itu karena saya gak mengerti di B ini berarti saya enggak saya dari awal sampai akhir itu mohonnya saya dulu yang mengerti banget setelah itu baru saya bisa memahamin baru saya kasih ke orang lain seperti yang saya persis berarti ya hampir tidak ada yang meleset ya tidak ada karena memang wajahnya itu jelas sekali tergambar gitu Tuhan maha baik sekali ya ya kalau memang itu yang dimaksud dengan management berarti kalau Tuhan ingin berbicara langsung lewat saya bahasanya adalah Bunda bisa mewujudkan apapun yang Bunda inginkan mewujudkan apapun yang Bunda inginkan ya begini begini ya itu sudah Tuhan sampaikan melalui wajah ya Bunda bisa mewujudkan tapi biasanya kita tidak terlatih untuk berkeyakinan makanya kan Tuhan bicara lagi bahwa jika seandainya kamu memiliki keyakinan sebesar biji sesawipun maka kamu akan mampu memindahkan gunung kan gitu ya itu kan bahasa perumpamaan kalau realitanya kan gak mungkin manusia pindahin gunung artinya Tuhan ingin melalui diskusi ini menyampaikan langsung lewat mulut saya mungkin ya karena kalau Tuhan bicara kan kita serem juga gitu ngeri-ngeri sedap ya tiba-tiba ada suara gak ada gak ada bentuknya gitu ya bahwa kata Tuhan ibu bisa mewujudkan apapun ibu didesain untuk mewujudkan apapun yang ibu inginkan karena ibu punya kemampuan perencanaan yang nyaris sempurna seperti seorang konsultan tapi justru kelebihan yang dibawa sejak lahir ibu seringkali tidak membutuhkan konsultan kecuali hal-hal yang di luar bidang ibu ya itu pun hanya untuk input aja atau tukar pikiran jadi manajemen ini mengatakan bahwa nanti kita foto ya bu ya nanti sebelum selesai ya soalnya kalau ibu udah sukses takutnya melihat saya itu susah gitu ya saya mau ketemu siapa bu Ani oh harus protokoler sebulan baru bisa Pak amin-amin manajemen oke kemudian membaca buku buku apa yang suka dibaca ini lebih ke ini ya ya Pak pertama kalau jadi gak tahu kenapa ya saya setiap ke apa namanya gram media itu atau pembeli online selalu yang berbaut dengan kepribadian karakter terus membentuk apa namanya itu berusaha berusaha jadi kayak tentang motivasi ayah bahkan kemarin tuh yang ayah ada di youtube tuh yang sama apa tuh siapa namanya Catherine apa siapa gitu ya ayah yang dia jadi di setelah di penabur ayah orang suka bumi oh nah itu pas saya lihat tuh ayah sampai kan ayah bilang kan beli buku ini ini saya sampai post saya langsung ketik akhirnya saya beli bukunya jadi saya mau pelajari tentang komunikasi jadi saya tuh orangnya haus ilmu ayah tapi tentang yang berbawa dengan karakter motivasi sama gimana sekarang membangun diri tuh biar lebih ter up to date gitu ayah kayak begitu orangnya ya ya saya ingat banget itu yang saya bimbing juga anaknya juga sama itu manajen banget ya manajemen banget itu kasusnya kan omnya tuh pengen dia masuk IPA gitu tapi anaknya ragu karena dia merasa dirinya bukan tipe IPA karena berantem terus akhirnya yaudah diputusin ketemu ayah ini aja biar ayah ini yang mutusin seperti itu dan dia tipenya manajemen banget face-nya ada perbedaannya dia bukan personality manajemen jadi dia kurang senyum dia kurang cepat akrat dia biasanya pure manajemen pure manajemen tuh orang yang diminta bantuan oleh orang-orang seperti ibu kira-kira kayak gitu jadi beda-beda ya oke berarti sebenarnya membaca buku ini reference untuk ilmu pengetahuan ya knowledge bukan bukan laser kayak baca novel baca ya enggak enggak ya oke berarti ini adalah supporting ya supporting toolsnya iya ya ya berarti terus ini apa namanya lakukan itu karena ibu itu selalu haus untuk improvement iya bener ayah alisnya udah bilang begitu kayak nanti diucap syukur sama Tuhan thanks God untuk alis yang ini iya ya kemudian mendengarkan musik nah ini kalau mendengarkan musik rasanya menurut saya ini lebih ke relaksasi ya iya relaksasi ya bener saya lebih senang tuh yang dia enggak pakai suara kayak audio gitu biasanya dia gambar gemerici apa suara gemerici air atau apa gitu lebih ke apa namanya relaksasi ya kayak gitu ya healing ya lebih healing iya ya kayak gitu itu saya ketenangan gitu oke ini enggak tahu ya biasanya suka suara-suara ini muncul dan saya harus sampaikan saya harus sampaikan saya tungguin ya ya jadi begini ya suara barusan mengatakan bahwa one day ibu harus tinggal di Bali tapi saya ada nilai ayah memang karena tertarik sama budayanya itu barusan suara itu datang ya saya memang sering dapat kayak gitu kata orang-orang kata orang Bali khususnya itu namanya taksu taksu itu blessing ya jadi sesuatu kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu tugasnya dia gitu blessing saya itu jadi kayak barusan tiba-tiba set aja dan dulu saya enggak ngerti itu tapi sekarang paham betul bahwa itu bukan suara saya gitu bahwa one day ibu harus tinggal di Bali dan tempat yang paling cocok buat ibu adalah di Bali tinggal kita buat rencana aja nanti ya kenapa seperti itu ya yang pertama begini ya nanti di Bali itu banyak sekali kecocokan sama ibu ya baik nanti source untuk apa namanya apa yang akan ibu garap gitu ya bahan-bahan barang-barang etnik dan sebagainya kemudian pasarnya ada di sana terus environmentnya itu mendukung environmentnya itu masyarakatnya dan barusan muncul di kepala saya di hati saya lebih tepatnya itu adalah bahwa satu saat ibu akan memerlukan pelatihan yang semacam meditasi relaksasi yang kayak gitu dan itu gudangnya di Bali iya iya baik itu mentornya baik itu tempatnya dan sebagainya dan sebenarnya itu sudah disiapkan sama Tuhan ketika Tuhan menciptakan ibu nah seperti tadi saya bilang punya plus minus plusnya itu semua yang tadi saya sebutkan minusnya stress dan stressing itu akan cocok sekali dirilis kalau ibu tinggal di Bali dalam semua aspek kehidupan Bali itu adalah kombinasi antara business and relaxation nah kira-kira seperti itu kemudian olahraga olahraga ini adalah begini ya yang pertama bunda itu orangnya dinamis itu bawaan dalam lahirnya inbornnya itu selalu ingin bergerak jadi olahraga ini sebenarnya adalah saluran dari dalam keluar iya di konteksnya wajah bunda olahraga ini bisa nanti bentuknya bermacam-macam iya benar ya ya variasinya bermacam-macam ada yang dikaitkan ke fashion iya ada yang dikaitkan ke traveling iya iya macem-macem makanya olahraga bunda ini adalah sangat bervariasi jadi sangat tidak monoton iya iya nah kira-kira kayak gitu tapi this is not your business tapi ini bagian daripada leisure time dan penyaluran dinamika tubuhnya bunda gitu nah kemudian budidaya anggrek ini juga saya melihatnya lebih ke leisure time iya seneng aja gitu ya anggrek mawar seneng di rumah itu keindah gitu keindah saya suka iya dan memang ini harus dilakukan karena anggrek atau bunga-bungaan itu dia punya energi untuk menyeimbangkan emosi oh iya jadi kalau bunda di inbornnya itu suka bunga maka itu sebenarnya adalah keinginan Tuhan Tuhan ini kan begini ya kalau saya kasih kelebihan di sini dilematiknya dia pasti kekurangannya di sini kan gitu itu gak bisa dihindari kan gitu ya iya tapi hal menarik yang di sini kita temukan adalah Tuhan mengambil solusinya suka bunga untuk apa untuk balancing jadi lakukan itu kalau wisata pun ke tempat-tempat yang banyak bunganya karena bunga itu punya energi relaksasi sama balancing emotion iya gitu coba aja ketika lagi stres bunda tiba-tiba ngeliat suasana yang indah bunga-bunga yang indah itu agak turun tuh tensinya iya bener itu baru ngeliat di gambar apalagi beneran gitu ini kira-kira budidaya anggrek seperti itu jadi kalau misalnya kita simpulkan apakah pemimpin atau psikologi pemimpin udah pasti nah sekarang kita coba mulai mulai dengan konteks startingnya gimana ini startingnya kan kalau kita ngobrol-ngobrol nggak bicarain starting ya kurang kurang ini ya kurang pas gitu kurang lengkap lah begini untuk starting itu kita harus namanya melakukan pemetaan posisi yang sekarang jadi kayak misalnya dulu saya untuk menjadi ayah edi supaya nggak supaya rasional lah ya supaya nggak ugal-ugalan atau cuma coba-coba gitu tapi ini harus jadi sebuah plan maka kita harus lakukan pemetaan existing misalnya begini pemetaan existing pertama kita scanning keluarga kita ya keluarga kita saya kerja apa suami kerja apa anak berapa usia berapa supaya kita lebih menghitung tinggal di mana misalnya termasuk ya ini mungkin agak secret tapi juga penghasilan karena ini semua saling berkaitan nanti pada saat kita melakukan step one-nya saya pernah membimbing seseorang yang tinggal di Bali dia udah jadi manager accounting manager tapi ternyata dia punya kesukaan yang mirip bunda etnik tapi etniknya interior ya etnik interior suaminya itu pramugara kalau gak salah nah selama ini konflik ya suami gak dukung akhirnya suaminya diajakin duduk bareng kemudian diskusi dan setelah tahu bahwa istrinya punya kekuatan yang meyakinkan disana dia izinkan keluar dari perusahaan karena kan udah manager gitu orang berpikirnya kan apalagi sih gitu tapi kan jiwa kita gak begitu jiwa kita itu selalu apa ya mengingatkan bahwa takdir kamu gak disitu kamu bukan yang seperti sekarang ini gitu dia terus menggemakan itu kan makanya kita gelisah kita bosan kita apalah itu sebenarnya panggilan Tuhan gitu God calls namanya ya jadi sekarang coba kita petakan posisi bunda seperti apa bunda cerita posisi suami seperti apa anak seperti apa ya kondisi lingkungan seperti apa sorry to say kita harus juga fair kekuatan finansial kita seperti apa saat ini siapa yang jadi penopang utama siapa yang supporting supaya kita tahu berstrateginya pas gitu nah gimana kira-kira ya kayak gitu ya jadi ya sekarang kita usaha cuman ya tadi ya untuk bisa menabung memang belum bisa karena kan fokusnya kalau ada misalnya nih kita kan selain jasa kan misalnya beli barang beli barang itu misalnya 100 juta otomatis kan yang kita jual palingnya 130 ya 30 untung buat kita tapi kan di bidang usaha ini ya ternyata banyak sekali tikus-tikusnya aku juga baru memahamin itu misalnya saya saya nih ini tolong cariin barang ini tapi ntar pas udah saya cari sama saya 15% kayak gitu ayah jadi kan misalnya saya cuma 30 ke ayah 15 juta ke ayah 15 juta balik lagi saya bayar pajak biaya akomodasi ya utang-utang paling 5 juta kayak gitu ayah usaha itu seperti itu begini ini ada sebuah apa namanya merkel merkelnya begini ketika bunda tidak tahu skenario nya maka yang terjadi akan selalu seperti itu yang terjadi akan seperti itu kita kan gak tahu skenario Tuhan nya seperti apa tapi ketika kita tahu skenario nya nanti pola-pola alam semesta ini akan berubah nah gimana sih penjelasannya begini ya misalnya oke bunda tadi kan seperti itu ya pola-polanya sekarang itu kan bunda menjalani tanpa skenario maksudnya begini ya udah jalanin usaha aja nanti ke depannya kayak gimana saya juga gak tahu saya inginnya seperti apa juga gak tahu terus saya harus bagaimana gak tahu ya jadi kita diatur oleh skenario yang ada bukan kita membuat skenario dan itu kita atur nah justru sekarang ini begini kalau pengen berubah kita harus melakukan perubahan tekniknya tekniknya begini yang pertama adalah yang paling bunda sukai seperti tadi yang bunda ceritakan berbisnis kemudian ada unsur etnik ada unsur fashion ada unsur modern oke nah itu takdir bunda oke kemudian ini menarik nih kalau di dalam rumah tangga ada salah satu yang dominan maka takdir rumah tangga itu adalah ikut yang dominan yang lainnya itu support jadi dia dikirim untuk support yang dominan jadi leadernya itu misalnya saya kalau di keluarga saya yang dominan saya maka takdir keluarga itu adalah mengikuti saya dan itu terjadi bahwa yang lain-lain kayak istri saya itu support aja support dan dia bahagia dengan itu nah jadi yang pertama harus kita ketahui adalah kita sendiri misi takdirnya apa kalau saya sudah jelas misi takdirnya saya jalani dan sebagainya ya jalan lancar gitu yang gak mungkin jadi mungkin nah karena kata Tuhan kan kamu udah balik ke real takdir maka semuanya bekerja yang dulu direncanain Tuhan oke jadi yang pertama harus bunda lakukan adalah bunda membuat semacam apa ya kejelasan profesi bunda apa nanti jadi yang tadi unsurnya tiga fashion kemudian satu lagi etnik kemudian satu lagi modern itu harus di lebih didetailkan menjadi hal yang nyatanya seperti apa kalau misalnya punya butik seperti apa kemudian nanti saya mengerjakan apa saya harus mempelajari apa sampai nanti jadi bayangan sebuah bisnis plan dan bunda kan sangat biasa membuat bisnis plan nah bisnis plan itu harus menjadi real nanti kalau bisnis plannya udah kebayang kegambar baru langkah berikutnya kita pakai yang namanya timeline sebelum ini tercapai berapa lama kira-kira akan tercapai apakah tiga tahun empat tahun lima tahun ke depan jadi kalau lima tahun ditarik mundur empat tahun sebelumnya saya ngapain tiga tahun sebelumnya saya ngapain dua tahun setahun dan today saya harus ngapain nah ketika bunda punya usaha dan kerja bareng berdua sama suami suami adalah ten nation nah ini udah diatur sama Tuhan suami ten nation bunda administration kenapa karena bunda bukan seorang administrator nanti bunda akan ditarik sama Tuhan ke tempat lain makanya bunda bukan ujung tombak di usaha ini kenapa karena posisi bunda bisa digantikan dan bunda hanya monitor dia ajarin dia begini caranya ini begini begini tinggal dicari orang yang kira-kira pas menurut bunda direkrut jadi kalau posisinya seperti ini ini enak banget gitu jadi yang yang ngurusin makan sehari-hari ya kita bicaranya tentang makan sehari-hari yaudah suami jadi kita bisa pastikan bahwa kehidupan anak kita dapat makan bisa bayar listrik dan sebagainya jadi daily rutin kalau bahasanya orang Chinese itu adalah kalau kamu mau jadi besar maka harus ditunjuk siapa yang ngurusin makan siapa yang mancing gitu yang mancing cari lauk kenapa harus ada yang menjamin urusan makan karena gak setiap mancing langsung dapet tapi sekali dapet ikannya gede kan gitu atau banyak nah itu konsepnya Chinese disitu makanya Chinese itu selalu punya konsep siapa yang backup ada yang istrinya yang backup ada suaminya yang backup tergantung situasi nah kalau bunda ini sudah dikasih keleluasan sama Tuhan suami backup bunda yang fighter jadi jadi tugas bunda setelah ketemu saya ini adalah membuat rencana itu menjadi nyata termasuk nanti kalau udah punya time frame saya mulainya dari mana dengan modal berapa semakin itu jelas nanti Tuhan keajaiban koinsiden yang saya sering bilang kebetulan itu akan datang ketika bunda perlu saya perlu orang yang untuk ngerjain ini itu datang saya perlu uang untuk ini uangnya datang entah dari mana ya itulah takdir karena di takdir itu kan udah diletakkan ketika ini begini uangnya dari sini dari sini dari sini dan percaya sama saya itu udah kejadian berulang-ulang asalkan satu plan kita clear jelas targetnya apa misalnya sekarang tinggal di Tangerang mulai dari Tangerang dulu lah kalau mau startingnya di Tangerang nanti kalau udah mulai berjalan 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 kan otomatis ada dua roda yang berjalan roda suami yang tujuannya hanya untuk backup itu ya cukup buat makan cukup buat bayar-bayar tapi hidup ini gak begitu kan yang kita inginkan kita harus ada improvement dan yang melakukan improvement ini adalah bunda nanti kalau bunda udah terus improve 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 baru berpikir buka brand di Bali itu pasti nanti akan kejadian asalkan kita fokus aja nah kita buat kesepakatan sama suami ya kita jelaskan begini sekarang rencana ke depan so kita punya semacam harapan yang jelas gak cuma rutinitas kan serem juga kalau hidup ini cuma ngejalanin rutinitas rutinitas dan itu bukan tipe bunda gitu loh bunda tuh harus iya tipe bunda tuh harus umur sekian begini umur sekian begini umur sekian begini itulah kenapa sama Tuhan didorong ayo-ayo ketemu sama Aedi ayo ketemu sama Aedi kalau enggak kamu mulainya kapan tapi ini juga mirakul ya karena saya kan rutin puasa yang semunggu sekali saya selalu bilang sama Tuhan makasih itu apa gak tau kenapa udah udah beberapa tahun saya menjalin udah ayo kosong sama ayah Aedi itu panggilan juga benar-benar ini mau jijar juga iya betul sekali dan saya mempelajari ini mekanisme ini saya pelajari dalam spiritual itu ada kita didorong itu oleh ini untuk ketemu si ini dan sebagainya itu karena begini batas waktu takdirnya sudah mepet kata Tuhan kalau kamu gak ketemu sekarang kamu gak bergerak dari sekarang kamu nanti habis waktunya time is over kamu akan berjuang lebih berat lagi dari yang sekarang makanya terus didorong-dorong berarti gini kalau sekarang mungkin masih usaha ikut suami bareng artinya di satu sisi saya pun mempelajari planning yang harus saya kerjakan ke depan seperti ayah bilang tadi saya juga menyiapkan modal mungkin karena untuk saat ini uang yang kita punya lebih lebih ke biaya hidup biaya sekolah anak sama buat bayar utang tapi nanti di 2027 kan utang kita udah lunas mana tahun lagi ke depan kita gak tahu kapan kan mau jejak datang pajaknya banyak nah itu yang time untuk saya untuk memisahkan modal buat saya gitu saya ya atau saya nyari-nyari tanah dulu di Bali tempatnya dimana atau gimana ya begini urutannya ya urutan pertama adalah kita sepakat dulu sama suami bahwa pembagian di keluarga ini adalah bahwa kamu yang bertani saya yang memancing atau berburu bahasanya begitu ya kalau bertani kan hasilnya itu-itu aja ya sebesar petak sawah kita kan kamu yang bertani saya yang berburu nah kalau berburu kan ya memang gak selalu dapat tapi bisa mendapat kijang bisa dapat gajah juga kan gitu ya 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 nah jadi kita harus sepakat dulu itu kalau udah sepakat oke berarti visi suami jelas bahwa tugas saya adalah bertahan sampai istri saya bangkit atau berhasil jadi dia gak perlu punya target-target yang bagaimana-bagaimana begitu karena itulah memang jiwanya kan jiwanya ada di sana makanya keluarga ini nanti akan mengikuti garis takdirnya saya gitu jadi yang ditunjuk sama Tuhan adalah ibu jadi garis takdir keluarga ini ada di tangan ibu nah bapak itu cuma support yang dikirim sama Tuhan karena kalau gak ada bapak ibu sendirian berat nah jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya ya nah selama ini berjalan yang pertama kali ibu pikirkan adalah ibu nanti mau jadi seperti apa mau bisnis apa dan dimana itu dulu mimpinya terus mimpi itu dibuat lebih realistis langkah-langkahnya seperti apa nanti kalau itu sudah detail plannya nah tinggal realitanya adalah kapan ibu mau ngajarin orang menggantikan posisi ibu supaya ibu bisa lebih fokus membuka jalan supaya mimpi-mimpi ini bisa berproses seperti itu nanti jangan kaget kalau tiba-tiba ada keajaiban demi keajaiban misalnya bapak dapat job yang besar ini dapat begini dapat begitu itu akan terjadi amin kenapa itu terjadi karena Tuhan udah tahu bahwa yang membutuhkan uangnya sudah minta kalau ibu gak punya rencana apa-apa Tuhan mau kasih apa kebutuhan itu dulu ada kita minta makanya kan jelas sekali mintalah maka akan aku beri kemudian ketika kamu mau menuju kemana dan pintunya tertutup ketuklah maka akan aku buka itu adalah simbolis-simbolis yang diberikan pada orang-orang yang sekarang berada di posisi ibu supaya yakin bahwa gak ada yang gak mungkin selama kamu yakin dan percaya karena memang kalau di posisi saya sekarangnya kan saya bilang aku tansia keuangan saya suami yang penting teknikalnya saya paling membenci sama pelajaran akutansi dan saya itu susah belajar akutansi itu dari dulu jadi petunjuk dari Tuhan adalah ibu cari calon pengganti yang bidang studinya akutansi dan keuangan kalau ibu membutuhkan itu begini ya kata kuncinya begini ya kamu butuhkan dulu kamu minta aku beri gitu jadi kalau ibu gak melakukan itu gak butuh gak minta Tuhan gak akan beri begitu rumusnya Tuhan jadi kalau ibu cerita saya gak suka itu itu udah artinya ibu waktunya mencari orang nah nanti keajaiban yang akan datang tiba-tiba ibu ketemu siapa gitu loh misalnya orang itu akutansi orang itu bisa dipercaya orang itu suka kerja kayak gitu orang itu mau dibayar tidak tinggi-tinggi banget itu akan kejadian kenapa? karena dalam takdir itu tidak hanya rezekinya orang-orangnya itu udah dikasih ketika kita membutuhkan termasuk saya saya pasti ada di garis takdir ibu di momen ketika ibu membutuhkan tapi ketika ibu gak membutuhkan atau tidak merasa butuh Tuhan gak akan memberi Tuhan hanya memberitahu ayo konsultasi ayo konsultasi gitu tapi kalau gak bergerak ya selamanya kita taknan di sana jadi harus ada pergerakan dulu baru nanti kata Tuhan disertai keyakinan orang sukses itu dua rumusnya usaha nyata atau pergerakan keyakinan kurang salah satu gak jalan yakin aja gak bergerak bergerak wow gak nyampe-nyampe bergerak tapi gak yakin nah seperti itu nah jadi kalau ibu sudah detail ibu kan akan masuk ke sini oke kalau gitu sebelum aku mengerjakan proses yang berburu aku perlu pengganti administration tulis nah ini caranya ya tulis kriterianya saya maunya dia laki-laki apa perempuan itu clear ya karena Tuhan itu memberi apa yang kita minta dan secara detail dan kalau kita mintanya detail itu biasanya informasi detail itu sudah kita rancang dulu waktu ditakdir oh ya ya misalnya cowok apa cewek ya terus backgroundnya apa kemampuannya apa pengalamannya apa dan sebagainya termasuk misalnya mau dibayar segini tulis ya ya nah karena apa yang kita tulis itu adalah apa yang kita minta nah sambil berjalan prosesnya kita serahkan sama Tuhan kita menjalani apa yang kita bisa lakukan misalnya tanya-tanya sama teman ada gak gini-gini ya itu proses kan tapi proses itu bisa ketemu momentumnya itu Tuhan misalnya oh iya kebetulan aku punya teman yang begini-begini orangnya oke sih kebetulan dia lagi perusahaannya bangkut dan begini-gini ya yang begitu-begitu tuh nanti banyak di perjalanan gitu nah nanti kalau udah dapet administrator-nya nah ibu ganti fungsi saya bukan lagi administrator tapi mandor apa mandor supervisor ya fungsi supervisory ya atau fungsi pengawasan atau mentoring dan kemampuan itu ibu udah dikasih dan itu sangat mudah sekali kalau ibu mau melakukan itu cuma satu ayah saya orangnya tuh gak mudah percaya ya jadi kalau sekali aja orang itu udah pernah bohong saya tipikannya mengingat tubuh hidup ya makanya ditulis minta sama Tuhan Tuhan saya orangnya gak gampang percaya orang tolong dikasih orang yang terpercaya iya gitu kira-kira kayak gitu jadi kalau bunda barusan bilang ke saya ya anggaplah misalnya bilang ke Tuhan juga kan Tuhan aku nih orang yang gak gampang percaya sama orang bilang disitu ditulis di kriterianya orang yang bisa aku percaya karena apa sih yang gak bisa buat Tuhan saya berpikir gini ya dari awal aja usaha ini juga terjadi kan karena saya orang yang tutuh yang selalu menggerakkan suami gitu karena orang-orang kan suami ragu ya gimana modal gimana beberapa panjang saya enggak saya tuh orangnya berani mengambil resiko kalau kata orang senang mah kumaha oke bukan tapi kumaha enggak enggak seperti itu jadi kumaha enggak kalau kasarnya gitu makanya sudah konsultasi dengan ayah ini saya lebih tekatnya lebih kuat lagi ayah oh berarti saya kesini pasti kan nanti kalau misalnya uang itu sudah ada modal sudah ada tempat udah saya siapkan harusnya kan pasti suami juga kan men-support karena suami itu suami saya kan emang sepertinya men-support apa yang saya lakukan emang begitu takdirnya emang begitu makanya saya katakan di keluarga lihat siapa yang dominan maka di itulah yang akan menjadi takdir keluarga karena kalau dia yang dominan maka orang yang dikirim kepadanya itu adalah backup terlepas dia laki atau perempuan enggak penting itu tapi kalau ibu lebih dominan takdir keluarga ada di tangan ibu maka bapak backup percaya sama saya nanti sukses lah foto nanti kita ya 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 nah seperti itu jadi proses jalannya mulai habis ini langsung ibu ngelamun-ngelamun bikin coret-coretan kalau sekarang beginilah apakah kebetulan itu ada ada saya katakan hari ini saja anak ibu tenang itu luar biasa itu karya siapa itu iya benar ayah luar biasa enggak ada biasanya kalau kita waktu itu apa jum tentang parenting dia udah dateng udah nyampurin ini enggak itu luar biasa ya emang ibu pikir siapa yang mengasuh dia kalau bukan Tuhan iya iya kira-kira kayak gitu jadi please pesan saya adalah buat rencananya segamblang mungkin sejelas mungkin sedetail mungkin tahapan demi tahapan tulis kriteria yang abu inginkan sudah sisanya Tuhan akan pencet tombol-tombol takdir kita nah nanti gini deh ibu nanti minta nomor pribadi saya ya biar di perjalanan kita bisa keep in touch ya ibu kalau ada masalah bisa tanya sama saya sekaligian ibu melakukan pembuktian setiap apa yang saya katakan bener enggak dikatakan kayak begini bener enggak kejadian kayak begini nah itu bisa dimulai sesegera mungkin jadi kebayang ya ibu apa yang harus dikerjakan ya kebayang ya karena aku jadi berpikir nih ya kan saya kan lulusan itu kayak kita emang paralel ya jadi selara jadi saya D3 saya itu administrasi ya S1 saya itu management business S2 saya juga management ini juga sesama management jadi saya dulu sebenarnya bukan masalah apa jurusan yang penting saya kuliah jadi saya enggak dianggap orang itu rendah karena berawal dari orang itu bilang tuh kamu kan udah enggak punya mamah nah tidak kalau kamu kan bisa lulus SD jadi saya itu dari itu udah cekat yang penting saya harus punya pendidikan tinggi nah jadi sejujurnya itu ayah tapi setelah bertemu sama ayah jadi saya terpikir oh baratulah manajemen itu bukan asal manajemen Tuhan itu punya rencana ya 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 bener-bener ya 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 makanya Tuhan itu baik sekali lah maha baik cuma kita seringkali enggak bisa baca maksud-maksud Tuhan itu itu ilmu yang saya pelajari disamping jadi ayah Edi sekarang membaca pesan-pesan Tuhan dibalik setiap kejadian nah seperti itu jadi semuanya akan berjalan dan begini ya bun ya saya mau kasih gambaran begini ya bunda pernah naik mobil ke luar kota iya sampai ke Medan saya panggil mobil pernah ya malam-malam pernah iya malam-malam ya dari mana kemana itu perjalanan kita dari Tangerang ke Medan kan panjangnya ya sampai 4 hari 4 hari 4 malam ya saya pernah ke Medan jalan darah naik mobil itu kita ya ya baik udah bagus jalannya bud masih jolek ayah di daerah Jambi sama Pariau kalau Padang udah tahu semua ya oke bagus nah jalannya malam di depan mobil kita gelap ya nggak kelihatan apa-apa kan kalau udah lewat hutan Sumatera menuju Padang itu kan nah gelap nah pertanyaan saya berapa jauh lampu mobil kita bisa menyorot paling 5 meter 5 meter setelah 5 meter gelap kan iya ya nah pertanyaan saya kenapa kita berani ke Medan padahal sorot lampu cuma 5 meter iya ya karena setiap kita berjalan pasti ada yang menerangin kayaknya kan kalau setiap kita jalan kan 5 meter terang-terang ikutin kan terang itu jadi setiap kita mobilnya nambah 1 meter ke depan lampunya maju 1 meter ke depan terus begitu kan iya ya sampai kita sampai nah itu filosofi kalau kita ragu memulai ingatlah itu oh setiap ayah jadi kalau kita berani ke Medan malam-malam pakai mobil yang lampunya cuma 5 meter nyorot ke depan ya begitulah berjalannya takdir nggak kelihatan di depan itu seperti apa jadi nggak usah takut sampai nggak kelihatan nanti akan makin jelas setiap kita melangkah makanya jangan nggak melangkah sama kalau mobil itu diam ya 5 meter aja ke depan yang kelihatan iya ya tetapi ketika bergerak 1 meter 1 meter di depannya kelihatan kelihatan terus begitu nah jadi makanya ingat pesan saya mulai malam ini bergerak iya ya supaya setiap meter gerakan membuat ada pemandangan di depan kita terbuka iya ya dan itu nanti akan kejadian ibu akan terkaget-kaget bagaimana Tuhan berkarya dalam takdir kita amin ayah nah seperti itu nah jadi saya yakin setelah ini ketika ibu menjalankan tidur itu pikiran udah bekerja nanti sampai seterusnya ya nah sekarang harus ada alat dimana ketika kita muncul pikiran itu segera buat catatan kecil karena banyak sekali pikiran-pikiran itu yang muncul bukan dari kepala kita tetapi titipan Tuhan dititipkan ke kepala kita dimana kalau kita gak catat besoknya lupa jadi rumusnya harus catat catat dimana ibu mencatat bisa di hp bisa di kertas bisa dimanapun tapi ketika itu inspirasi namanya insight itu muncul catat 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 apakah insight itu dalam bentuk nama dalam bentuk apa ya namanya ide dan sebagainya seperti itu bahkan sekarang aja Tuhan udah membuktikan ketika kita berbicara serius dimana Tuhan inginkan ibu tahu takdir ibu Tuhan mengasuh anak ibu padahal kan kemarin manajemen cerita ke saya bahwa kekhawatiran ibu adalah nanti anaknya gak ada yang ngasuh karena saya orangnya kan dari anak lain gak pakai pembantu gak pakai bodi saya semuanya sendiri semuanya mandi karena keuangan belum mendukung kan ayah mungkin nanti setelah bertemu ayah kita punya hoki bagus terus-terus ya kan ya mana tahu kan saya ada yang ganti dulu saya fokus tapi kan kalau masalah yang saya usaha ini saya gak harus kuliah lagi kan ayah saya jangan belajar aja kan ayah jadi begini kuliah itu ada baiknya tapi baiknya untuk status bukan untuk sukses jadi kalau nanti ibu sukses biasanya orang mengkait-kaitkan sama sekolah oh oh pantes aja dia S2 oh pantes aja dia begini Indonesia masih begitu tapi kalau luar negeri kan enggak kita tahu masri perbek aja S1 aja gak lulus gak lulus benar-benar beda-beda jadi kalau menurut saya gak perlu kuliah itu wasting time wasting money wasting segalanya sudah cukup apa yang ibu punya itu udah dikasih dari lahir loh jadi kalau kuliah itu hanya additional aja additional feature oke ibu dapat feature tambahan lah pengetahuan tambahan pergaulan tambahan channel tambahan tapi itu sudah inborn talent jadi kalau komputer itu udah inside gitu udah di install dari dalam udah bawaan pabriknya begitu jadi jangan mikir kuliah lagi sekarang sudah ya siapa ya gitu karena nanti ukuran sukses ibu diukur pakai finance nah seperti itu ingat ya lampu mobil tadi jadi kalau ibu berhenti berproses atau berjalan maka lampunya gak maju-maju jadi proses itu daily basis kerjain 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 sambil ngasuh anak sambil mikir sambil ngelamun dan sebagainya catat buat konsepnya dan sebagainya nanti diskusikan sama saya misalnya ayah saya udah buat konsep ini kan kalau ibu bisa laporan misalnya WA ke saya itu kan semacam apa ya self encouragement ya alat pendorong supaya ibu menjadikan itu sebagai rutinitas ya ayah saya udah buat ini oke gini gini ayah udah buat ini berarti saya seolah-olah ibu punya orang yang memantau ibu sudah sejauh mana perjalanannya bukan mensupervise ya hanya untuk apa ya ibu merasa bahwa aku perlu loh laporan ini ke ayah gitu mentoring mentoring nah betul ayah juga perlu tahu loh ibu sudah sampai dimana karena yang saya tidak inginkan satu adalah berhenti bergerak gitu seperti itu dan karena ini di record jadi ya kita punya catatan kita punya record kalau ibu lupa tinggal dilihat lagi rekamannya karena kan gak mungkin selama dua jam ini semuanya ingatkan mesti pulang seperti itu akan banyak nanti keajaiban keajaiban akan terjadi kira-kira cukup jelas gak ini untuk memulainya ini saya sambil kita ngobrol saya mikirin ini ya saya jadi ingat di depan rumah ada ruko kosong saya setiap pulang ini pasti nanti jadi ruko saya dulu buat business passion terus setelah ayah bilang tadi tinggal di Bali itu saya pikirkan ayah tinggal di Bali dengan konsepnya yang unik gitu ya jadi orang tuh sambil shopping sambil bisa menikmatin ini juga itu sudah saya berpikirkan ya baik-baik cara Tuhan mengabulkan itu dengan picturing jadi semakin ibu picturnya jelas itu semakin kuat ya Tuhan terkirim pesannya terkirim sama Tuhan semakin kuat jadi kalau ibu baru saya cerita itu tindak lanjutnya begini ya ruko depan foto rukonya oh iya foto kemudian ibu print ibu lihat kemudian ibu garap nih rukonya begini nanti di bagian depannya saya begini picturing namanya gitu makin ibu lakukan sesering mungkin picturing dan sebagainya step by step picturing picturing itu bisa dalam bentuk gambar bisa dalam bentuk kriteria kalau orang kan gak mungkin kita picturing laki-laki atau perempuan ibu pilih ya kira-kira usia berapa terus kemampuannya apa karakter yang dia miliki apa itu tulis karena saya melakukan itu dan it happen to me waktu saya mendirikan sekolah kita ingin punya guru-guru yang begini saya punya ingin second assistant saya yang bisa dipercaya dan betul-betul bisa dipercaya dikirim oleh Tuhan melalui cara-cara yang tidak terduga jadi itu adalah anak mahasiswa yang pengen magang jadi ketika magang terus ketemu dan sebagainya dia kok merasa nyaman di lingkungan ini merasa nyaman dengan saya terus dia ya kitanya juga nyaman sama dia dan kita bilang kapan lulus mau gak kira-kira kalau udah lulus kesini dan dia mau kemudian orang tuanya kan pegawai negeri dia ingin anaknya jadi pegawai negeri karena kan stabil aman dan sebagainya itu dipaksa sampai dimarahi sampai gak boleh berangkat kerja di tempat saya itu dia ngelawan karena apa satu garis takdirnya dia itu berhimpit dengan garis takdir saya bahwa Tuhan menginginkan bahwa dia bersama saya dan ada 12 atau 15 tahun sebelum menikah kemarin bersama saya mendirikan sekolah gitu pas menikah barulah saya katakan yaudah gak apa-apa urus anak aja dulu nanti kalau udah agak besar kita bikin proyek lagi iya nah seperti itu dan itu dekat udah kayak anak sama saya itu udah persis kayak anak gitu saking trusted apakah ada orang seperti itu ada walaupun jarang iya yang jarang ada kenapa itu dia datang ke saya karena saya meminta kalau saya gak meminta mungkin Tuhan gak beri iya dan kita gak usah pusing bagaimana caranya itu caranya punya Tuhan kuasanya Tuhan gitu entah dia datangnya magang kah entah dia apa pokoknya ya gak masuk ke akal aja dia magang kok dia pilih tempat saya di sekolah saya kemudian ya kok dia bisa percaya saya bisa percaya sama dia dia bisa percaya sama saya kan saling percaya itu juga gak gampang iya ya benar seperti itu gini aja deh dibuktikan aja nanti setiap kata-kata saya gitu dikerjakan nanti ibu akan bilang wah ternyata ajaiban itu ada gitu iya benar ya seperti itu ya dan menariknya bahwa ibu itu ya seperti tadi saya kitakan ya dari mata dari telinga ya memperhatikan mendengarkan tapi bukan hanya asal dengar tapi menganalisa iya ayah satu dan bahkan ketika ini sedang terjadi otak ibu sudah tidak ada di sini sekarang ya seperti itu dan setelah ketemu ibu makin yakin lagi kan siapa saya gitu ya benar ibu siapa saya ya siapa ya siap saya bikin planning dulu nih malam ini atau besok kan sekarang masih bersama anak dulu kan paling besok saya mulai rinci-rinciin ya mungkin kalau hanya nonton youtube gak yakin makanya begitu udah ngalamin sendiri ya rasakan iya ya seperti itu begitu kira-kira untuk tahap satu ini jalankan dulu proses dulu kemudian keep in touch sama saya anggaplah saya mentornya nanti dapat step berikutnya step berikutnya begitu percayalah sama saya jangan pernah berhenti mobilnya jangan pernah parkir ya ya kalau berhenti bolehlah untuk misalnya ke toilet atau kemana tapi jangan pernah berhenti terlalu lama iya ya seperti itu kalau ada persoalan apa-apa ya ngobrol aja sama saya nanti bisa dirilis secara psikologi dan parasikologi parasikologi mungkin nanti akan berkelanjutan lagi nih ayah ini dulu saya ini dulu apa bereskan ya rasakan dulu alami dulu yang ini ya step satu ya begitu kira-kira ada pertanyaan untuk saat ini belumnya paling nanti kalau saya mau konser lagi saya minta waktu ayah lagi saat ini buat planning dulu nih ayah yang penting sekarang saya udah yakin sama apa yang saya selama ini inginkan ayah udah bukakan jalan ayah sudah kasih keluh-kelhunya saya bersyukur banget ayah saya sangat bersyukur banget dan ternyata apa yang saya minta sama Tuhan itu kasih petunjuk ya melalui ayah ini hari ini selamat berdakasih kayak gitu ayah ya baik terima kasih banyak ya ayah Edi ya terima kasih banyak kembali ya selamat menikmati